selamat menikmati yang pertama ya hilal sudah nampak, sudah dilihat ya yang dinamakan ru'iyatu hilal hilal itu adalah yaitu bulan sabit yang kecil itu kemudian ya ketika masuk membesar, membesar membesar, membesar, membesar hingga tengah bulan menjadi bulan murnama, tanggal 15 kemudian setelah itu mengecil, mengecil, mengecil yang mengecil hilang, kemudian ia muncul lagi ya hilal yaitu awal bulan kemudian yang kedua kemungkinan yang kedua hilal tidak nampak tidak dilihat maka dikenapkan hitungan bulan syabat menjadi 30 hari ya menjadi 30 hari karena bulan di dalam hijriya itu rata-rata 29 hari ya 29 hari ya kalau tidak nampak hilal bulan berikutnya maka dikenapkan menjadi 30 jadi di dalam bulan hijriya bulan islam itu hanya 29 dan 30 tidak ada 28 hari atau 31 hari itu tidak ada yang ada 29 atau 30 Rasulullah s.a.w. beliau bersabda ababila kalian telah melihatnya melihat hilal itu hilal bulan Ramadhan maka berpuasalah dan ababila kalian telah melihat hilal bulan syawal maka berbukalah jadi kalau kita mau puasa ya kita tunggu hilal terlebih dahulu ru'iyatu hilal kalau kita mau selesai Ramadhan mau berhari raya kita menunggu ru'iyatu hilal juga jadi ini ya diperintahkan kalau kita melihat kalau tidak melihat ya nanti dikenapkan ya hitungan bulan syaban menjadi 30 kalau mau melihat bulan syawal hilal bulan syawal belum nampak belum kelihatan dikenapkan hitungan bulan Ramadhan menjadi 30 apabila kalian telah melihatnya maka berpuasalah dan apabila kalian telah melihat hilal bulan syawal maka berbukalah fa'inu ghumma alaikum maka apabila tertutup atas kalian ya tertutup hilal itu karena mendung ada debu ya karena mega yang ada di langit sehingga tidak nampak hilal fa'akmilu iddata syabana salatih maka sempurnakanlah hitungan bulan syaban menjadi 30 hari hadis dirawatkan oleh imam muslim selamat 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 Terima kasih.